nah ini mungkin untuk anak-anak muda itu ya teman teman itu kalau zaman sekarang itu dipaksa untuk memaksa untuk maksiat tahun baru yuk, tahun baruan yuk yuk duluan ini itu maksiat itu hari maksiat sedulia itu tanggal 1 cara Habib Salem ini orang jam kok ditunggu satu, dua, tiga, duir kayak ngopo kayak rawa ngidan lah ya bintino ya jam rolas lah tahun baru itu sebenarnya itu asal usulnya kan kepercayaan pada diwa matahari lah sebenarnya kemudian diadopsi oleh Eropa itu kan peninggalan Yunani kuno jaman pagan, jaman jaman penyembahan berhala-berhala sama juga dengan tanggal 25 ditetapkan sebagai hari Natal itu ya sebenarnya kan pengaruh dari Roma Yunani itu sebenarnya Nabi Nisya itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember ngomong penanggalan matahari itu kan asalnya dari kebudayaan Yunani Nabi Nisya itu kan dilahirkan di Nasaret Bethlehem itu kan Arab itu Semit itu Semit tidak mengenal perhidungan tahun matahari yang dikenal itu ya tahun bulan komariah kan itu di apa itu makanya malam tahun baru ini ya rapi enak masalah ini ya maksiat dan melestarikan hal-hal seperti itu sebenarnya bagian dari maksiatan selama tahun baru tahun ku baru terus sama juga dengan misalnya ulang tahun barang kalau kita itu dahsat kalau kita ngulang tahuni diri kita sendiri itu narsis namanya itu ngujub itu namanya tapi kalau orang lain mengulang tahuni kita karena jasa-jasa kita karena reputasi kita lah itu enggak apa-apa misalnya kita memperingati maulid nabi kelahiran nabi ulang tahun nabi ya karena kedahsatan nabi karena jasa-jasa nabi ya padahal ini kok tiar setelah ini ke ulang tahun dewi jasa mungkin apa ya ya benda ini asah-asah tapi sejuta tahun sejuta tahun ini rung tahun tapi rung jasa jadi apa ini tersinggung kita ulang tahun tidak diucapi selamat narsis banget narsis nanti lah ya narsis nanti lah ya takut mas Andri narsis nanti narsis nanti apa ini bongsa jenis makanan apa ya alasannya mensyukuri umur ya bisa juga begitu tapi itu unsur bersyukur dan unsur ngujub itu ya gede unsur ngujubnya gitu lah ini ducapi selamat ya selamat ulang tahun ya matur sebenarnya apa sih pentingnya ulang tahun ku kamu mengucapkan selamat itu di apa iya rapi itu kalau misalnya hari valentin hari kasih sayang berarti emang Eropa ini berarti mungkin setahun ini berkasih sayang cuma sehari ku hari itu hari penindasan dan kebiadaban itu hari valentin itu ya biar seperti ini happy new year ini karena neng iran itu dilarang orang itu jualan pernik-pernik valentindai itu ya nabi juga hari kasih sayang itu tiap saat irhamu manfil ar karena yarhamu kumullah waman fisama kasihilah sesama yang di bumi maka Allah akan mengasihimu dan juga mahluk Allah yang dilahit akan mengasihimu itu setiap detik itu harus kita lakukan orang yang pendatang kalau valentindai valentindai diartikan mengpacaran mengperzinahan mengjinah minajinah ya apa wih maka kita harus mawaspada kita harus punya kebiasaan sendiri 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 kita sendiri punya kebudayaan sendiri jangan asal ikut-ikutan aja asal ikut-ikutan tapi nyoyar bersama tiar apa ini tidak siap terima kasih